Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Cucuta Kisah Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda Tentu seperti biasa, kami akan menyukukan Sebuah hiburan yang bisa membuat puluh kuduk Anda berinding Yaitu cerita-cerita misteri Nah, bagi yang suka dengan dunia misteri Anda sudah berada di channel yang tepat Karena setiap hari, kami selalu menyukukan Cerita-cerita misteri yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Chin Perempuan Yang Naksir Arsitek Hotel Waktu itu di tahun 2011 Tepat waktu aku lulus SD Di umurku yang ke-12 tahun Aku sempat gak lanjut sekolah selama 1 tahun karena sakit Tapi sakitku bukan seperti gak bisa beraktifitas Aku tetap bisa bantu orangtuaku berjualan Sebetulnya aku sakit gak full 1 tahun Cuma beberapa bulan aja Tapi waktunya sudah telat buat masuk ke tahun ajaran baru Oh ya Untuk lokasi dari rumah nenekku Ada di gang kecil buntu Dan rumah nenekku ada di ujung gang Di depan rumah nenekku Ada rumah kecil tingkat yang dimanfaatkan keluarga aku untuk dapur Tempat masak makanan yang kita jual nantinya Orangtuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel Di daerah Jakarta Timur Biasanya yang beli dan makan di warung orangtuaku adalah pekerja kulit bangunan di sana Security dan lain-lain Bangunannya saat itu baru setengah jadi Tapi kami jualan di lantai 3 bangunannya Di sana cuma ada warung orangtuaku Gambaran denahnya juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli Etalasannya juga gak besar Pokoknya lantai 3 itu kelihatan lowong dan luas banget Karena gak ada sekat Lalu di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur Tempat kami masak di depan rumah nenekku Setelah selesai semuanya Barulah kami set warung di gedung hotel tersebut Jarak antara rumah nenekku dan hotel Betul-betul di belakangnya Nempel dengan pagar tembok pembatas Pemisah hotel dan pemukiman warga Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar Supaya bisa masuk ke hotelnya Ya, kira-kira perjalanannya Kalau naik motor 5 menit dengan jarak 150 meter Dekat kan Makanya kami bisa sekalian berangkat Dan bawa panci-panci berat berisi makanan matang Kami saat itu punya motor satu Jadi gak bisa sekali jalan Biasanya bapak dan ibuku pergi duluan Sekaligus bawa peralatan jualan Kemudian bapak balik lagi jemput aku atau kakakku Selalu ada satu orang yang jaga di dapur Untuk membantu nenekku masak Oh ya, saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami Tapi karena ini terlalu berat Karena makanan yang kami jual banyak Kadang kita mempekerjakan pembantu rumah tangga Untuk membantu segalanya Mulai dari urusan rumah Sampai membantu kami jualan Singkat cerita pada saat itu Keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan disini Posisinya siang hari Cuma aku dan ibuku yang ada di warung Tempat duduk di depan nampak sepi Belum ada yang istirahat Karena belum masuk waktunya makan siang Tiba-tiba waktu aku lagi sibuk dengan HPku Ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan Dia bilang Mbak, kopi hitam satu ya? Kata pembeli itu Iya Sahut aku segera sambil cepat-cepat juga menoleh Tapi gak ada siapapun Karena aku bingung Aku tanya ibuku Bu, denger gak? Tadi ada yang beli Atau lihat gak? Tanya aku ke ibu Enggak, gak ada orang Kata ibuku Yang bener Tadi barusan ada yang pesen, bu Kata aku yang akhirnya berdebat Gak usah aneh-aneh kamu Orang gak ada Kata ibuku Dia memang seorang yang penakut Padahal aku cuma minta kejelasan aja Tapi memang lama-lama merinding Karena secepat itu pembelinya pergi Dan langsung tak terlihat sejauh mataku memandang Yang aku dengar suaranya seperti transpuan Atau banci Karena suaranya ngebas Tapi agak melengking Akhirnya takut Aku yang memang gak nge Aku tetap buatkan kopi hitam itu Betul saja sampai sore Kopi hitam itu gak ada pemiliknya Karena aku berharap Mungkin yang pesan tadi bakal balik lagi Semenjak itu Aku sering sekali merasa diawasi Tapi waktu saat di warung aja Aku bingung Tapi yang aku rasa Yang mengawasiku ada di tangga Arah naik ke lantai 4 Dan sekelibat juga aku melihat Itu seorang perempuan Perempuan biasa Rambutnya sebahu Tapi kelihatannya nunduk Mungkin main HP Karena takut kelihatan gak sopan Ngeliatin orang tanpa sebab Aku berusaha buat cuek Selama kami berjualan disana Kakak perempuanku sesekali Membantu kami jualan Panggil saja nama kakakku Utari Yang juga pada akhirnya Memikat hati seorang arsitek disana Sebut saja namanya Mas Dewa Mas Dewa jadi sering Mas Dewa jadi sering ke warung kami Karena adanya kak Utari Sesekali dia datang Cuma mau tanya kabar kak Utari Ngajak dia jalan Dan kami sampai hafal Kalau mas Dewa ini suka kopi hitam Pada saat itu kakakku punya pacar Yang akhirnya kak Utari gak bisa selalu mengiakan Ajakan mas Dewa Padahal menurutku dan ibuku Mas Dewa ini orang yang berwibawa dan juga sopan Ketimbang pacarnya yang sekarang Tapi kak Utari sudah kelewat pucin Tapi ya sudah lah Itu urusan kakakku Kami gak banyak ikut campur Paling cuma suka ngeledek aja Oh ya kak Utari disini sebetulnya Udah gak tinggal dengan kami Dia ngekos di dekat tempat kerjanya Tapi tempat kerjanya juga Masih di Jakarta Tapi karena ia adalah orang yang sayang Dengan keluarganya Mau sesibuk apapun dia Dia selalu nyempetin untuk pulang ke rumah Dan bantu kami jualan Singkat cerita Karena dagangan kami laris Dan gak bisa selalu mengandalkan nenekku Untuk membantu kami Akhirnya kami mempekerjakan PRT lagi Karena sebelumnya kami pernah punya Dan sudah berhenti karena menikah Atau punya usaha di desanya Dan lain-lain PRT kami ini Kami datangkan langsung dari kampungnya Di Purwokerto Panggil saja namanya Mbak Uli Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta Dan pada saat hari kedatangannya Langsung kami ajak bekerja Jadi kami belum sediakan tempat tinggal Atau kosan untuk Mbak Uli Rumah kami terlalu penuh Jika Mbak Uli tinggal bersama kami Rencananya selesai jualan Ibuku nyariin kosan Dan akhirnya siang itu dapat Cuma Mbak Uli belum tahu Dimana kosannya Niatnya nanti sore sepulang kerja Kak Utari bakal antar Mbak Uli Kosan pilihan ibuku Sore itu setelah kerja Kak Utari memarkirkan motornya Di basement bangunan hotel Di sini kakakku menjemput Mbak Uli Dan langsung OTW bonceng Mbak Uli Pergi lihat kosan Tiba-tiba kakakku merasa Melindas sesuatu Saat keluar dari tanjakan basementnya Yang akhirnya mereka berdua Jatuh dari motor Kemudian kakakku pingsan Dengan luka ringan di kakinya Sementara PRTku Mbak Uli kesurupan Dibantu beberapa orang Yang sedang ada di TKP Kakakku dibobong pulang Ke rumah nenek oleh ibuku Sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola Yang letaknya juga Di lantai 3 hotel tersebut Ya Lantai kantin tempat kita Jualan di sana juga Akhirnya kakakku diobati Lukanya di rumah nenek Sedangkan Mbak Uli diintrogasi Dengan beberapa orang Didoain dengan beberapa doa Yang ujungnya gak mempan juga Akhirnya datanglah seorang ahli agama Awalnya satu orang Dia membacakan ayat kursi Tapi Mbak Uli dengan medok jawanya bilang Kalian ngapain sih? Kalian ngomong apa? Kok cuma komat kamit? Kata Mbak Uli yang kerasukan Cini yang ada di tubuhnya Gak mendengar sama sekali doa Yang dibacakan oleh ahli agama tersebut Kewalahan akhirnya sang ahli agama tersebut Termasuk orang-orang yang menanganinya saat itu Waktu itu aku dilokasi Dan betul-betul mengikuti prosesinya Yang terasa sangat lama Mbak Uli gak mengamuk-ngamuk Hanya saja perkataannya yang membandel Dan Cini yang gak mau disuruh keluar Pada akhirnya orang pintar yang kedua datang Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan Sebetulnya mau dari Cini ini apa? Ternyata ia cuma mau bertemu dengan Mas Dewa Cuma Mas Dewa yang bisa menjanjikan Cini ini keluar dari tubuh Mbak Uli Diteleponlah Mas Dewa Yang apesnya saat itu dia lagi di Bogor Dan hari sudah menjelang malam Karena keadaan yang darurat Akhirnya Mas Dewa mengiakan paksaan dari orang pintar tersebut Sembari nunggu Mas Dewa datang Orang pintar itu bertanya pada Cini yang merasuki Mbak Uli Kenapa kamu mau ketemu Mas Dewa? Kata orang pintar Saya suka sama Mas Dewa Berwibawa, baik Tapi Mas Dewa sukanya sama Utari Kata Jin tersebut dengan nada yang selalu lenjeh atau genit Setiap ditanya yang bersangkutan dengan Mas Dewa Jadi kamu iri sama Utari? Tanya orang pintar itu lagi Saya mau merasa jadi Utari Yang disayangi Mas Dewa Kata Jin itu Kalau kamu mau jadi Utari Kenapa masuknya kebadanya Mbak Uli? Kata orang pintar itu bingung Yang kami juga sedari tadi bingung Saya maunya ikut Utari Tapi kenapa saya masuk ke sini sih? Kata Jin tersebut Intinya setelah interogasi panjang dan muter-muter Disitu aja jawabannya Disimpulkan kalau Jin perempuan yang merasuki Mbak Uli Rencananya memasuki kakakku Tapi pengakuan bapakku Dia selalu ngajiin kakakku sebelum tidur Dan kakakku rajin ibadah lima waktu Bapak Sekarang bawa anak bapak jauh-jauh dari sini Diusahakan perginya kena angin ya Pak Jangan naik mobil Kata orang pintar tersebut menyuruh bapakku Awalnya disitu aku yang disuruh pergi sama bapakku Anak perempuanku yang satunya lagi Pak yang harus pergi Yang ini gak usah Kata orang pintar itu lagi ke bapakku Aku diminta tetap disini saja Karena aku gak begitu bermasalah Setelah itu bapakku menelpon keluarga ku yang ada di rumah Untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya Kakakku akhirnya dibawa pergi ke Jilandak dari Jakarta Timur Menggunakan sepeda motor Diantar omku ke rumah saudaraku yang ada disana Setelah penantian mas Dewa yang cukup lama Akhirnya beberapa jam setelah ditelepon ia datang Langsung disambut dengan genitnya tingkah Mbak Uli Langsung disambut dengan genitnya tingkah Mbak Uli yang tengah kerasukan Interogasi dilanjutkan Mas, kok gak pernah datang ke warung lagi sih? Biasanya pesan kopi hitam Kata Jinya Saya keluar kota, dek Kata Mas Dewa yang gak kelihatan ketakutan Kan saya mau ketemu Mas Dewa Saya kangen Kata Jinya sambil membetulkan rambutnya berulang kali Mas Dewa cuma diam dan mengangguk-angguk Mas Dewa janjinya juga mau nonton bola sama saya Mau ngajak ngopi Ayo Ajak Jin tersebut Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi nonton bola Dan ngopi di suatu mal Tapi kakakku anggap itu cuma kudaan saja dan gak pernah diiakan Karena kakakku sudah punya pacar kan Sebetulnya dari tadi aku kaget Tapi disini aku bener-bener makin kaget Karena Mbak Uli yang baru kerja sehari Bisa tahu kebiasaan Mas Dewa Bahkan Mbak Uli gak kenal Mas Dewa sama sekali Yang artinya Mbak Uli betul-betul kerasukan Ya awalnya aku gak percaya soal kerasukan Saya mau pergi dulu Tolong jangan ganggu utari lagi Kamu tolong balik aja Jangan ganggu kami ya Saya mohon dik Ucap Mas Dewa yang sedari tadi kelihatan tenang Sambil kelihatan agak marah ekspresi Mbak Uli Akhirnya orang pintar tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Uli Yang membuat Jinya kebauan Merontah-rontah Marah-marah Sudah dibaluri sedikit Tetap gak mau keluar Dibacakanlah kalimat syahadat Tapi Jin tersebut malah mengikutinya Dan mengejarnya perlahan Ashadu Allah ilaha illallah Udah gitu aja Betul-betul bikin jengkel tingkahnya Dan betul-betul sulit untuk diusir Akhirnya mau gak mau disiram minyak sebanyak-banyaknya Sampai tumpah ke karpet musola Karena tumpahnya ke karpet Saking geramnya orang pintar tersebut sampai meraup karpet tersebut Dan diperas supaya minyaknya keluar lagi Dioleskan lagi Akhirnya tubuh Mbak Uli melemas dan pingsan Selepas prosesi tersebut Mbak Uli akhirnya kami rawat di rumah Setelah sadar Mbak Uli nampak seperti linglung Gak lama kemudian Mbak Uli sakit Yang aku sendiri sulit mendeskripsikannya Itu penyakit apa Intinya ia selalu melamun Badannya yang semakin kurus Gak jawab saat diajak bicara Pandangannya selalu kosong Soal kakakku yang dibawa kecilandak itu Ia cuma menginap dua hari Setelah itu kakakku pulang Tapi memang gak ketemu dengan Mbak Uli Karena kakakku ngekos dan kerja Lagi pula kakakku diminta Untuk gak nemuin Mbak Uli dulu Karena Mbak Uli dirawat beberapa hari Tak kunjung sembuh Akhirnya kami telpon keluarganya Yang ada di kampungnya Dan Mbak Uli diminta orang tuanya Untuk dibawa pulang saja Dirawat keluarganya di kampung Kerap kali bapakku menanyakan kabar Lewat telpon ke keluarganya Jawaban keluarganya Mbak Uli masih sakit Dan selalu menceritakan tentang kakakku Mbak Utari itu kalau ngaca Suka ngeliatin matanya Ngeliatin alisnya Begitu terus yang diceritain Mbak Uli Pada keluarganya Mbak Uli gak kunjung sembuh Sudah diobati ke orang pintar Dan pengobatan alternatif pun Tak kunjung sembuh Kenapa gak ke medis Karena keuangan keluarganya Yang gak mencukupi Bapakku karena merasa tidak enak hati Menawarkan untuk merawat Mbak Uli Di Jakarta saja Untuk berubah di rumah sakit Tapi keluarganya menolak Bapakku akhirnya cuma mengirim uang Untuk keperluan Mbak Uli di sana Berbulan-bulan Mbak Uli sakit Tepatnya di tahun 2014 Mbak Uli meninggal dunia Keluarganya mengabarkan keluarga ku lewat telpon Tapi sayangnya Kabar sampai setelah Mbak Uli dimakamkan Kami sangat-sangat berduka Sampai terus terpikirkan di benak kami Dan bapakku sempat tanya Apa ada pesan terakhirnya Yang mau disampaikan pada keluarga ku Kata orang tuanya Mbak Uli terakhir nanyain Kak Utari dimana Inilah yang buat kami shock Karena kami yakin Separuh jiwa Mbak Uli Sudah dan masih dikuasai oleh Jin yang pernah merasukinya Saat itu Kak Utari yang sedang ada Di kosnya sendirian Kami suruh pulang malam itu juga Karena bapakku takut terjadi Apa-apa pada kakakku Dua tahun kemudian Singkat cerita Akhirnya kami memulai hidup Seperti biasa lagi Hotelnya selesai dibangun Dan kami mendapat pembantu baru Tanpa ada halangan Aku pun masuk SMK jurusan Tata Boga dengan lancar Dan juga mengharuskanku magang di hotel Ya, karena orang tuaku Gak mau aku magang terlalu jauh Dan menghabiskan ongkos Akhirnya aku magang di hotel Yang aku ceritakan tadi Tempat orang tuaku berjualan dulu Waktu masih dibangun Aku magang di tahun 2016 Yang mana hotel itu sudah beroperasi Dan orang tuaku pindah lokasi jualannya Jadi di depan halte hotel tersebut Awal aku bekerja tanpa hambatan Sampai suatu ketika aku masuk telat Harusnya aku masuk jam 7 pagi Tapi jam setengah 8 lewat Aku baru sampai Disambutlah oleh rekan kerjaku Yang hitungannya sudah staff disana Namanya Bang Indra Neng, kamu mau darmandir aja dari tadi Gangguin aku kerja Katanya sambil meledek Dih, aku baru juga masuk Bang Jelas aku Tadi kamu nanya-nanya aku Ntar pergi lagi Ntar balik lagi Bantuin kek Ngerecokin aja Kata Bang Indra Apa udah gak jelas Orang aku telat Bang Harusnya aku masuk jam 7 Ini udah setengah 8 lewat Kataku Aku langsung berlalu saja dari Bang Indra Melanjutkan pekerjaan yang lain yang Melanjutkan pekerjaan yang lain Seperti rutinitasku di pagi hari Sampai akhirnya istirahat jam 12 siang Aku ketemu Bang Indra yang saat itu mau pulang Disana ia langsung tarik aku untuk ngomong serius Aku bingung Neng, jujur kamu masuk shift apa? Tanya Bang Indra Pagi Bang Jam 7 harusnya Emang kenapa sih? Disini aku baru sadar Bang Indra tadi pagi ngomong gak main-main Aku shift malam Neng Jam 12 Subuh tadi aku lagi mau ambil barang Di gudang depanmu sholat lantai 3 Ada kamu disitu duduk Tempat kamu biasa duduk abis sholat Nanyain ke aku Bang, belum pulang Bang, lagi ngerjain apa? Gitu terus mondar-mandir Akhirnya aku tanya sama kamu Kamu kok tumben udah datang subuh-subuh? Emang kamu shift jam berapa? Tapi kamu jawab Aku dari semalam Bang nemenin kamu Gimana aku kagak merinding? Jelas Bang Indra yang bikin aku ingat Sama kejadian kakak-kakakku 2 tahun silam Sumpah Bang Aku shift jam 7 Mana ada anak magang boleh masuk shift malam? Tanya aja Kak Pipi tuh Dia shift bareng aku Dia malah tau aku telat no Jelas aku yang buat Bang Indra Udah gak bisa berkata-kata lagi Sebetulnya aku suka pakai sepatu Di bangku depan musholat itu Dan kadang setelah sholat Aku suka main HP disana Ngobrol sama temanku di bangku itu Aku akhirnya menyimpulkan Chin yang dulu merasuki almarhum Mbak Utari Masih disini Karena ia sering mengamati kakakku dan aku Karena kakakku gak pernah lagi ke hotel itu Jadinya akulah yang dikuntit Kakakku juga cerita padaku dan keluargaku Sebelum kejadian keserupannya almarhum Mbak Uli Ia seringkali diamati dan dikuntit Sosok perempuan di tangga naik lantai tiga Justru kakakku pernah jelas melihat sosoknya Tapi seperti perempuan biasa Dengan ciri-ciri yang sama seperti aku lihat Rambutnya sepundak Memakai baju terusan selutut Warna coklat krem terang Disini aku berasumsi Sebetulnya perempuan itu pakai baju putih gak sih? Tapi kotor tanah Jadi warnanya krem terang kecoklatan Orang pintar yang pernah mengubati Mbak Uli Juga menjelaskan Kalau jin ini seringkali ingin merasuki kakakku Atau menyerupai kakakku Tapi jin ini sering terkecoh denganku Karena perawakanku mirip sekali dengan Kak Utari Setelah kejadian itu semua Kakakku menikah dengan laki-laki Yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu Melainkan atasannya waktu ia kerja Ia menikah dengan lancar Dan suaminya pun penyayang Dikaruniai seorang anak perempuan Kala itu Sekarang kakakku anaknya sudah dua Ada cerita lagi soal anaknya Yang sampai sekarang gak bisa aku lupa Entahlah ini ada sangkut pautnya atau enggak Tapi aku masih positif thinking aja Mungkin semua anak kecil bisa melihat Makhluk tak kasat mata Anak kakakku sebut aja namanya Salsa Saat itu umur 4 tahun Bermasuk paut Aku seringkali disuruh Kak Utari mengasuh Salsa Waktu Kak Utari mau ada acara keluar Dengan teman-temannya Oh iya Setelah kakakku menikah Kakakku tinggal bersama suaminya Di rumah warisan orang tua suaminya Lokasinya gak terlalu jauh dari rumahku Cuma memakan waktu 15-20 menit ke sana Salsa sering sekali ngomong sendiri Tapi lama-lama aku merinding juga Aku anggap aneh karena Salsa selalu ngomong sendiri Menghadap tempat yang gelap Dalam lemari piring Atas tangga dan lain-lain Pernah waktu itu aku gak tahan mau buang hajat Akhirnya aku suruh Salsa duduk di ruang TV Tapi pas aku selesai Salsa gak disitu lagi Aku akhirnya mendengar suara Salsa ada di dalam kamar Kakakku bicara sendiri Setelah aku dobrak pintunya Ternyata kamarnya gelap kulita Aku marah dan menyeru Salsa keluar dari kamar Karena ini sering sekali terjadi Apalagi terjadinya cuma di rumah suaminya aja Kakakku berinisiatif nanya sama anaknya Kakak kalau ngobrol sama siapa sih? Tanya Kak Utari Memang manggil anaknya dengan sebutan kakak Sama papa Jelas Salsa Temen Salsa kali Kok mama gak liat? Papa kan lagi di Lampung kak Kata kakakku Sama papa eh Orang sama papa Kata Salsa Yang bener jawabnya ah Temen kamu kayak papa Tanya kakakku bingung Enggak mama itu papa Tapi papa jalannya begini nih Ia nyontohin jalan sambil membungkuk Dengan bahu agak diangkat Penjelasan Salsa disini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebiasaan Itu yang dilihat Salsa hari-hari bapaknya Utari Hari-hari itu bentuknya menyerupai yang punya Malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu Tapi sikap dan tingkahnya kayak anak kecil Jelas nenekku Ah aku akhirnya makin gak mau lagi ngasuh Salsa sendirian Gimanapun pengalaman ini betul-betul aku ingat Dan gak bisa aku lupain sampai kapanpun Perasaan bersalah kami sekeluarga tentang Mbak Uli Ketakutan akan keselamatan kakakku Dan takut ada ancaman di keluarga kami setelah peristiwa itu Aku menceritakan ini kepada sedikit sekali orang Bahkan temanku baru aku ceritakan sekarang Empat hari sebelum cerita ini aku share Tapi gak sedikit dari mereka yang menyimpulkan Kalau Mas Dewa niatnya menyantet kakakku Supaya kakakku sukain Mas Dewa balik Karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang Waktu di hadapan dengan Jin yang masuk ke tubuh Mbak Uli Ya bagaimanapun niat orang Aku mau minta kalian tetap berdoa Meminta perlindungan dari Yang Maha Asa Aku mau meminta doa juga pada kalian Untuk mendoakan Almarhum Mbak Uli Al-Fatiha Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!